Tahun 2023 akan segera berakhir. Sepanjang tahun ini ada sejumlah kasus kriminal, korupsi, dan politik yang menjadi perhatian publik. Di awal tahun 2023 muncul kasus kekerasan oleh Mario Dandi yang dilakukan secara sadis. Kasus ini berujung terungkapnya, kasus korupsi ayahnya Rafael Alun. Mantan pejabat Dijen Pajak ini terbukti menerima gratifikasi dan pencucian uang. Pada awal bulan April lalu heboh kasus pembunuhan 12 orang oleh dukun pengganda uang di Banjar Negara. Baslamet tega membunuh 12 orang yang menagi hasil penggandaan uang padanya. Baslamet membunuh semua korbannya dengan meminta korban meminum racun potas. Ada pula kasus serial killer Wowon CS. Serupa motif Wowon CS juga penggandaan uang. Korban tewas berjumlah 9 orang. Dua orang TKW, satu mertua Wowon, tiga istri Wowon, dan tiga anak kandung juga anak tiri Wowon. Wowon dibantu Dede dan juga solihin dengan kedok MLM. Yang juga menyedihkan adalah kasus Panca. Seorang ayah yang tega membunuh empat orang anaknya di Jagakarsa. Selain itu, Panca juga melakukan KDRT terhadap istrinya. Dalam peristiwa korupsi juga terungkaplah kasus yang menyeret nama besar ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ex-gubernur Sulawesi Selatan itu menjadi tersangka dugaan korupsi, pemerasan, dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam kasus ini, ex-ketua KPK Firly Bahuri juga terseret karena terbukti melakukan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Dunia politik tak kalah panas ketika MK mengubah syarat Capres-Cawapres jadi minimal empat puluh tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Alhasil, Gibran yang baru berusia 36 tahun maju menjadi Cawapres Prabowo-Subianto. Putusan ini menuai pro dan kontra karena dinilai ada peran ex-ketua MK, Anwar Usman, yang merupakan paman dari Gibran. Sub indo by broth3rmax